Oke teman-teman, kembali lagi ke channel kami yaitu Kogomberkamian Kali ini kami akan lakukan salah satu tutorial yaitu cara mencetek pohon bijara Nanti kita akan saksikan pertama caranya seperti apa dan sangat simple Tidak butuh waktu lama, bahannya pun sedikit, ada butuh banyak sepertinya Oke, kita langsung mulai saja ke tutorialnya Oke, ikuti langkah-langkahnya Oke, teman-teman, ini salah satu bahannya Bagian-bagian bahan yaitu kita sediakan pisau Terus di sini ada tanah yang untuk kita setek nanti Dan berikutnya di sini ada plastik es batu Terus gelas untuk seteknya Dan di sini ada air yang untuk nanti menjadikan penyukur selamat Dan ada riga buaya Terus di sini ada karet Dan ada pasu Oke, itu saja sangat simple kan Oke lanjut ke video berikut Ini adalah pohon bidaranya yang kita akan eksekusi Kita lihat sendiri Pohon ini sudah tua Jadi kita akan mengambil bibit-bibit unggulannya Oke, salah satunya kita mencari Bibitnya yang sudah terlihat tunas Nah, ini contoh Coba kita kasih Berdekat Biar enggak Blur Nah Nah, di sini kelihatan Contoh juga Berdekat Kita cari dulu Nah, kalau sudah ada tunas begini Kita bisa setek nantinya Coba kita Perjelas ya Bagaimana caranya ya Ngeblur ya Ini bibit unggulannya Kita lihat Kalau sudah ada tunas begini Berarti kita bisa setek dia Nah, kita cari lagi Contoh-contohnya Contohnya seperti Nah, ini juga Sudah bisa Jadi Tunasnya itu Nanti kita akan jadikan bibit lagi Oke Kita lihat eksekusinya Cara memotongnya seperti apa Oke Kita memotong dengan cara miring Agar nanti penumbuhan akarnya Lebih kuat Nah, ini tadi bibitnya Kita potong Segini boleh lah Nah, pemotongnya cara miring ya Pelan-pelan Pohonnya banyak burinya Oke Sudah terpotong Nah, disini kita boleh Membuang Yang kecil ini Kita boleh buang Oke Ini tadi Bibitnya Kita akan eksekusi selanjutnya Oke, teman-teman Ini tadi yang kita sudah ambil Bibitnya Nah, disini kita akan Mengupas Sampai ketemu Tulang Pohon begaranya Nah, disini namanya tulang ya Di bagian tengah ini Tulang pohonnya Kulit dalam Nah, kita bupas dulu Pelan-pelan Kita bikin garis Biar rapi Nah Disini kita mengupas kulitnya Kulit luarnya yang kita bupas Menggunakan pisau Menggunakan pisau Pelan-pelan Penting pasti Nah, disini kita bupas terus Sampai kelihatan kulit dalam Atau tulang pohonnya Nah, kita rapikan Sedemikian rupa Ini tempat nanti tumbuhnya akar Jadi Kita buat Sampai Kelihatan kulit dalamnya Nah, kurang lebih seperti ini ya Terus kita lanjut ke berikutnya Disini ada Gelas atau pot Yang untuk kita gunakan Kita stack batang Ini namanya stack batang Teman-teman Oke Disini tanah tadi Sebelum kita masukkan ke dalam Gunanya lidah buaya tadi Untuk Menumbuhkan akar dengan cepat Nah Seperti ini ya Jadi Salah satunya untuk Merangsang akar Biar lebih Mudah Tumbuhnya Kita oleskan Sampai benar-benar merata Nah Seperti ini Terus Kita taruh Tanahnya di dalam pot Nah Kita taruh Secukupnya dulu Terus Sisa lidah buayanya Kita potong Nah Disini Kita mengupas Kulitnya Kulit lidah buaya Kita ambil Dalamnya saja Nah Seperti ini Kita taruh Di Tengah-tengah pot Nah Terus kita Tancapkan Bibit-bidara tadi Pas di Tengahnya Kelihatan ya Pasti tengah-tengah Fungsinya Agar Tanaman Tidak mudah mati Jadi disini Kita telah Masukkan Lidah buayanya Supaya Pohon itu Menjadi dingin Nah Terus kita tutup lagi Dengan Tanah Berikutnya Kita tutup Terus kita Tekan-tekan Sampai Betul-betul Padat Agar Pohon Tidak Menter goyang Tidak Sudah Betul-betul Rapat Atau padat Kita tambah Sampai Betul-betul Rata Dengan Bibir gelas Atau Atas Kelas ini Nah Kita ratakan Seperti ini Kita ratakan Nah Ketika sudah rata Disini Fungsinya Paku tadi Untuk Membuat Jalur air Perasapan Jalur air Kita Kolongkan Gelasnya Kelihatan ya Kita Kolongkan Gelasnya Disini Terserah Dari teman-teman Mau bikin Berapa Kolongan Atau Lubang Nah Inilah Jalannya Air Tadi Nah Kurang lebih Seperti ini ya Ketika sudah jalan Air tadi Sudah dibuat Terus ke Proses Berikutnya Proses berikutnya Fungsi dari Plastik Es batu Tadi ini Kita Buat Untuk Menutup Pot Tadi Kita Masukkan Kedalam Ini ya Teman-teman Nah Kita Masukkan Sampai Betul-betul Habi Nah Disini Kita Masuk Ya Nah Sebelum Proses Terakhir Kita Lakukan Kita Menuangkan air Di dalam Plastik Ini Nah Airnya Taruh di Bawah pot Kita taruh ya Seperti ini Seperti ini ya Kelihatan ya Kelihatan Airnya Di bawah pot Untuk Air tadi Tidak berlebihan Naik ke Tempat Stek tadi Atau Pohon Batang stek tadi Yang kita Stek Ya Setelah itu Kita rapatkan Yang sampai Ada rongga udara Nah Gunakan Karet Ini fungsi Karet Tadi Nah 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 udah ya kurang lebih seperti ini kita tambah lagi biar tidak ada rongga udara yang masuk oke nah kelihatannya nah seperti ini jadi air perusapan nanti pohon ini akan meresap air secukupnya ketika mungkin kurang lebih lima hari airnya akan habis dan kita boleh mengganti atau kita mengisi air ulang nah kita lihat pohon yang kita sudah stek selama lima hari kita cek prosesnya oke oke teman-teman nah ini kita ada divid yang sudah jadi selama kurang lebih 4-5 hari sudah muncul gunasnya mulai meninggi nah disini kalau sudah muncul seperti ini kita bisa membuat dua bibit lagi disini kita bisa memotongnya kembali dan kita tanam seperti tadi prosesnya nah disini bisa kita jual atau kita tanam pribadi oke cukup mudah kan dan lihat hasilnya sangat luar biasa tetap ikutin channel kami lagi Oke teman-teman tadi sudah setelah setelah batang yaitu pohon bidara dan ini hasilnya yang sudah 4-5 hari dan tunggu video berikutnya akan kita tayangkan kembali tutorial apapun itu tunggu terus dan jangan lupa klik subscribe komen dan share video ini jika bermanfaat oke tetap di channel di kolom komentar ya